Assalamualaikum Hai teman-teman Ketemu lagi di channel Youtubeku Fitriya Rose Hari ini aku akan mereview Uang Rp50.000 Itu dapet apa aja sih Di Shopee Kalian penasaran gak? Kalau penasaran jangan lupa ya Subscribe dulu channelku Lalu like and comment Share ke semua teman-teman kamu Dan jangan lupa Nonton videonya sampai habis ya Oke teman-teman Kemarin aku sudah mencoba Mencari-cari Barang Yang kira-kira Rp50.000 Itu bisa diberi banyak gitu kan ya Tapi barang itu Harus bisa dipakai Dan barangnya itu harus kualitasnya bagus Nah aku ketemu nih Salah satu toko di Shopee Yang Alhamdulillah banget Itu tokonya bener-bener Bagus Terus semua barang yang dia jual itu Emang bagus banget sih ya Jadi gak tipu-tipu gitu Gak cuma dilihat Dari harganya yang murah Terus barangnya abal-abal gitu Enggak Ternyata Walaupun mereka jual harga murah Tapi barang yang mereka jual itu Juga kualitasnya lumayan bagus kok Nah Kita akan coba ya Review produk-produknya Oh iya Untuk link tokonya Kamu bisa lihat di description box ya Di description box sudah aku taruh Link Toko online shoppingnya itu Jadi kalian bisa langsung klik Dan langsung bisa pilih-pilih Barang yang ada di online shop tersebut Oke teman-teman Jadi Aku itu Membayar Sekitar Rp50.000 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 Kalau gak salah Untuk 4 barang Barangnya apa? Barangnya adalah Dompet Hah? Rp50.000 Bisa dapet dompet Berapa? 4 lagi 4 teman-teman Aku bayar Rp56.000 Dapet 4 dompet Sekaligus Kalau kata kalian bilang Ah paling juga dompetnya dompet murahan Ah paling dompetnya juga dompet abal-abal No 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 Jadi dompetnya ini Ya Lumayan bagus Kalau kalian gak percaya Kita lihat ya Nah ini teman-teman Ada 4 dompet yang sudah aku beli Dari online shop itu Ini dengan harga Rp13.000 Satu dompet ini harganya Rp13.000 Oh no Atau aku lagi play sell Atau lagi apa Yang jelas Aku menemukan 4 barang ini Dengan hanya membayar Rp50.000 Rp6.000.000 Kita lihat sama-sama ya Isinya seperti apa Oke kita mulai dari yang Warna biru dulu ini Jadi bentuknya seperti ini Teman-teman Dia itu Ada slipnya disini ya Ini masih di plastik Dari tokonya langsung Kita buka dulu plastiknya Jadi setiap dompet Itu dia plastikin seperti ini Lalu semuanya di packaging Dalam satu karbus Nah itu aman banget Nah kita buka ya teman-teman Seperti ini Bisa kalian lihat kan Ini mulus banget Nggak ada cancannya sama sekali Tempatnya Bentuknya juga bagus kan ya Nah ini belakangnya Bagus banget ya teman-teman ya Lalu bukanya adalah Ditarik Dia ada Clipnya disini Jadi ini juga Keras kok Jadi bukan yang Nggak nempel gitu Tapi keras Oke kita langsung buka dalemnya Dalemnya seperti ini teman-teman Ini Kalau kalian mau taruh uang Itu bisa disini Dalemnya seperti ini Ini walaupun Bamba 13 ribuan Tapi ini rapi banget Jahitannya Lem-lemannya Semuanya rapi banget Kan bisa dilihat ya teman-teman ya Terus Kalau kalian mau taruh uang Kan disini ya Kalau kalian mau taruh kartu-kartu Foto Foto bisa disini Teman-teman Bisa dimasukin lewat sini Lalu Kalau ini mau naruh Apa Selipan-selipan Bisa Dan ini mau naruh ID card ID card Misalnya ATM Atau KTP Bisa disini Jadi totalnya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan delapan Kantong Dalam Satu Dompet ini Dompet ini Hanya 13 ribuan Ya teman-teman Kalau kamu Mau lihat Nanti aku taruh Screenshotnya Di Akhir video Ini dompet pertama Teman-teman Kita lanjut Ke dompet kedua Oke Dompet kedua Aku akan mereview ini Ini adalah dompet kedua Sama seperti dompet yang pertama tadi Ini di Packing ya Dengan aman Lalu kalian buka dulu Packingnya Stiknya kalian buka dulu Jadi gak mungkin rusak ya teman-teman Seperti ini Kalau tadi kan Bentuknya Seperti itu Yang sekarang Bentuknya Seperti ini Teman-teman Disini ada tulisannya Forever Young Ini Forever Young Ya tulisannya Teman-teman Nih Seperti ini Bentuknya Ini juga Kayak Podcast Passport Itu bentuknya Bergerigi gitu Kalau yang tadi Yang ini tuh Halus Tapi kalau ini Agak bergerigi gitu Beda ya Teksturnya Teman-teman Oke Ini belum pernah Aku buka sama sekali Teman-teman Kayaknya ini Buat naruh Buat naruh Poin ya Ada yang dibuka Terus ini Cara bukanya Adalah Ini diginiin Sama seperti tadi Yang penguncinya itu Seperti ini Ini kuat banget Tuh Kuat banget Ini kalian buka Terus bisa kalian lihat Seperti ini Dalamnya Kalian bisa lihat kan Bener-bener halus Bener-bener Gak ada cacat sedikit pun Kayak bukan harga 13 ribuan kan Teman-teman Lalu kalian lihat Kesini juga bisa Taruh foto Kesini bisa Taruh foto Taruh KTP Dan lain-lainnya Ini gede banget ya Teman-teman Ini tangan aku Juga masuk Kesini ya Ini ruangnya Bener-bener gede Iya nih Taruh-taruh Kartu-kartu Kartu-kartnya Bisa taruh Disini Lalu untuk Taruh uangnya Kalian bisa Taruh disini Ini sama Kayak tadi ya Warnanya Tuh Ya kan Bagus Gak ada cacat Sedikit-sedikit pun Semuanya Rapi Rapi banget Nah Teman-teman Kayak gini Oke Stylish banget kan ya Ini harganya Cuma 13 ribuan aja Kurang banget Oke Kita lanjut ke Dompet yang ketiga Dompet yang ketiga itu adalah Ini Nah Ini Kita buka ya Teman-teman Nah Seperti ini Teman-teman Bentuknya Dia agak ada Action Ininya Kan namanya Gantungan puncilnya Dari sana Lalu modelnya Seperti ini 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 juga Teksturnya Sama dompet yang kedua Tadi Agak keras Ya Lembut Bahannya Ini Warnanya Tiga warna Lalu Ini Ini Ternyata Modelnya Sama Kayak Yang Yang kedua Tadi Ternyata Ini bisa dibuka Tuh Resletingnya Juga bagus Resletingnya Juga bagus Ya teman-teman Kita kasih Minyak aja Sedikit Untuk Menginikan Lalu Kita buka Kalau tadi Kan ada Gantungan Apa Ada penjepitnya Tengah Tapi ini Tidak ada Penjepitnya Jadi Nah Ini tinggal Dibuka Seperti ini Sama ya teman-teman Ini untuk Menaruh Foto Atau KTP Dan segala macam Ruangnya pun Juga cukup besar Lalu ini untuk menaruh Lalu ini untuk menaruh Nah Dia warnanya Hitam Beda ya Sama tadi Teman-teman Dan ini juga Bagus banget Tidak ada Lecek Sama sekali Semuanya Jahitannya Dan lem-lemennya Bagus semua Udah gitu Ditambahin Aksen ini Jadi tambah Gerli banget Kan ya teman-teman Oke Ini Dompet ketiga Teman-teman Kita langsung ke Dompet keempat ya Nah Dompet keempat ini Ini si dompet Favorit aku ya Karena kayaknya Ini dari modelnya Dan motifnya itu Itu Apa ya Elegan banget Teman-teman Nah Teman-teman Sudah aku buka Kalau untuk bahan Ini bahannya sama Kayak yang dompet pertama Itu halus Nah Dia tuh Bahannya Halus ya teman-teman Nah seperti ini Tambah belakangnya Ini tampak depan Nah ini banyak warnanya Kalau kalian mau beli Di toko itu Ini kebetulan Aku warnanya Grey Dan Ininya Warnanya Orange Kita langsung Lihat Ininya Kancingnya tuh Begini teman-teman Ini bisa Buat naruh Wow Loos banget ya Bisa naruh apa aja Kalau gitu Lihat deh Itu bener-bener Rapi banget Gak payah Dompet 13 ribuan Begitu Lihat Bagus kan Nah ini Ini yang di luar Lalu yang di dalamnya itu Kalian tinggal buka Nah ini Sini kan ada Untuk menaruh-naruh Sama sih Seperti tadi ya Motif-motifnya ya Cuman beda Luaran aja Beda casing aja Nah ini juga Yang bisa taruh sini Bagus banget teman-teman Tidak ada Light chat sedikit pun Kalian bisa lihat Jai Daniel Lemanya bagus Dan gak nyangka kan Kalau ini harganya 13 ribu rupiah Nah ini sih bagus banget Sih ya teman-teman Ini lebih elegan ya Oke teman-teman Aku sudah review Keempat Dompetnya Aku beli Empat dompet Hanya cuman Dengan harga 56 ribu Jadi satunya ini Sekitar 12.800 Atau 13 ribuan lah Ini aku gak tau Belinya itu Ini lagi flat sale Atau bukan Yang jelas Aku dapat harga segitu Di toko Shopee Yang tokonya Udah aku taruh Di description box ya Teman-teman Kalau kalian mau lihat Kalau kalian mau beli Kalian langsung Cet aja tokonya Oke teman-teman Sudah selesai dulu ya Videonya hari ini Oh iya Karena Itu dompet terlalu banyak Tidak mungkin Aku pake semua ya teman-teman Jadi daripada Mubazir Lebih baik Aku akan bagikan ke kalian Sebagai giveaway Yeay Kalau kamu mau ikutan Giveawaynya Caranya adalah Kamu follow dulu Instagram aku Yaitu ada disini Instagram aku adalah Advitriya Ros Kamu follow Instagram aku Kalau sudah follow Kamu bisa Mendiem aku Jawaban dari pertanyaan Yang aku sebutkan ini Jadi Empat orang tercepat Akan aku kasih Dompet Ini Tapi random ya teman-teman Jadi siapa yang duluan Jawab Dia dapat Dia dapat Hanya empat orang Pertama Karena dompetnya juga Cuma ada empat ya teman-teman Nah Pertanyaannya adalah Tuliskan Tuliskan Apa nama Channel Youtubeku Nah itu pertanyaannya teman-teman Gampang banget kan Kalau setiap hari kamu nonton Channel Youtube aku Pasti kamu udah Afal Di setiap opening Juga aku tuh selalu Menyebutkan Nama channel Youtubeku Nah teman-teman Gampang banget ya Jawabannya Cepetan kamu follow IG aku Terus kamu DM aku Sampai yang tercepat Nanti akan aku Berikan dompetnya Untuk kalian Secara gratis Ya teman-teman Terima kasih Sudah menonton teman-teman Semoga bermanfaat Dan Semoga menginspirasi Wassalamualaikum Dadah Ya teman-teman Jadi ini adalah Akun Shopee nya Yaitu Nama tokonya adalah Morimoni Underscore Fashion Kalian bisa liatkan Disini Pesanan aku Ada Dompet yang kuning tadi Itu namanya Morimoni Doroti Harganya itu Dari Rp150.000 Itu turun harga Menjadi Rp13.800 Lalu Yang pink tadi Namanya Morimoni Dompet Alexa Itu harganya Rp50.000 Jadi Tinggal Rp12.800 Lalu Yang abu-abu tadi Namanya Morimoni Dompet daun mini Itu dari Rp19.000 Menjadi Rp13.000 Dan yang terakhir itu Morimoni Dompet mini slot Yang warnanya biru Itu harganya Rp18.000 Menjadi Rp12.500 Semua totalnya Adalah Rp52.100 Ditambah Ongkos pengiriman Rp14.000 Aku dapet Diskon Sehingga Totalnya Aku hanya bayar Rp56.100 Untuk keempat Barang Ini Murahkan ya teman-teman Silahkan langsung Diklik di Description box Pretty Bers 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 Terima kasih.